Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Pacific Front. Sebagai negara yang mempunyai mtrib dari laut, Singapura tahu penting kemampuan maritim untuk kehidupannya. Untuk menghidupkan setiap masalah yang bisa menghidupkan prospek ekonomi, Singapura sekarang membangun 8.000 ton multi-role combat vessel atau MRCV untuk bertemu keadaan dalam masa depan dan untuk melindungi jalan hidupnya. Apa yang mempunyai Behemoth ini? Mari kita cari di video hari ini. Terima kasih. Terima kasih. MRCV dibuat untuk menghidupkan Republik Singapura atau RSN Victory Class Missile Corvette yang telah di servis sejak 90-an. RSN mulai mengembangkan pilihan untuk menghidupkan corvette ini pada tahun 2010 dengan platform yang lebih terang dan teknologi. Tidak lama setelah itu, fase konsepsual dan desain fisik inis tersebut dengan empat menggantikan sistem yang terang dan automasi yang terang. Ini adalah fungsi penting dari MRCV dengan mengambil bergantung secara sebuah kapasitas untuk sistem yang terang, termasuk permainan terang, tanpa air, dan drone terang, sedang mengembangkan penyakit penyakit penyakit. mempunyai RSN untuk mengembangkan berbagai担ang di masa depan dan mengembangkan penyakit penyakit operasinya tanpa membutuhkan personil. Inisialnya, sub-cocom dari Sweden dan OMT dari Denmark telah mengembangkan dua perusahaan perusahaan untuk MRCVB. Namun, ketika proses diembangkan, dua perusahaan memutuskan untuk mengembangkan penyakit penyakit penyakit. Desain ini diperlukan pada versi N besar dari klas Apsalon dan Iverhuitfeld, tergantung untuk menerima perusahaan pengawal Singapura dan memperlukan pengawal pengawal pengawal. Sementara sub-cocom dari bidang penyakit 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 penyakit. kelas Fisbee. Ketika desain dikuburkan, elemen, sistem, dan penelitian dari kedua desain referensi dikuburkan ke desain baru. Seperti yang bisa kita lihat dari diagram ini, desain MRCV dikuburkan jenis Absalon dan hal-hal kedua struktur utama dari Amid-Ship ke-Av, sedangkan kapal, mas, sistem kombat, dan propulsinya dikuburkan dari sub-konsep. Dalam Maru 2023, S.T. Engineering dikuburkan kontrak untuk desain dan konstruksi 6 MRCV dengan seremoni tepung yang pertama dikuburkan pada Maru 2024, dan kelaying pada Oktober. RSN mengatakan bahwa MRCV pertama dikuburkan untuk menyertai kapal pada tahun 2028. Tidak ada banyak hal yang berkata tentang spesifikasi dan peralatan saatnya, sehingga S.M.Dev dan RSN tetap dikuburkan tentang MRCV. Dari kata-kata yang saya baca dikuburkan bahwa MRCV akan memiliki pembangunan sekitar 8.000 ton dan komplemen kru dari sekitar 80 pesawat. Tidak ada pembangunan sama seperti pembangunan Arleigh Burke dan 1.000-2.000 ton lebih besar dan Arrowhead 140 yang juga berdasarkan Ivar Huitfeld, dibuat untuk Amerika, Indonesia, dan Poland, tapi memiliki kru yang lebih kurang. Untuk sistem pembangunan, Singapura DSTA memutuskan untuk pergi dengan Pembangunan Pembangunan yang sempurna elektrik, atau IFAB, untuk MRCV. IFAB adalah sebuah pembangunan di mana kapal dikuburkan elektrisitas, yang dapat dikuburkan untuk servis kapal dan pembangunan dengan motor elektrik. Kemudian dari pembangunan ini adalah bahwa elektrisitas bisa dikuburkan dari pembangunan sistem pembangunan, atau vice versa, seperti yang perlu. Kita tahu beberapa armament dan sensor yang telah dikuburkan. Dan harus saya katakan, MRCV mempunyai arsenal yang merupakan. MRCV akan mempunyai gunung-gunungan Leonardo 76mm naval gun di varian Strales, yang tidak hanya efektif di antara target terbuka, tetapi juga ketika dikuburkan dengan amunisi darat, yang dapat menyerangkan misil subsonik sampai 8 km lewat. Untuk pembangunan anti-surface, MRCV akan dikuburkan dengan misil anti-sip yang dikuburkan oleh St. Engineering dan ISRAELI IAI. Blue Spear adalah misil anti-sip 5, dengan jumlah 290 km dan 150 kg warhead. Biasanya, sebuah frigat akan memiliki 8 misil anti-sip. Tetapi mengandalkan ukuran MRCV, mungkin memiliki jumlah atau mungkin tripli itu, sebuah jumlah yang dikuburkan atau dalam modul kontenar. Biasanya, untuk pertahanan air, MRCV akan dikuburkan dengan kombinasi sistem unik, karena ia akan dikuburkan dengan seluruh VL Mika Mg dan Aster 30 Block 1 Anti-sip. Ini adalah kali pertama kita melihat VL Mika dan Aster dikuburkan bersama-sama. Aster B-1 Anti akan memberikan pertahanan air yang panjang, hingga 150 km, dan juga dapat mencoba misil anti-sip dan medium-ranged balistik, sedangkan VL Mika NG akan memberikan pertahanan air yang panjang, hingga 20 km. Menurutkan ukuran air yang panjang, akan ada ruang yang cukup untuk memasukkan 24 hingga 32 launchers. Dan dikuburkan sistem ini, beberapa kompetisi masih berlaku, termasuk gunan tersebut antara Leonardo Heatrol dan Rafael Typhoon, sonar suite antara DSIT dan Thales, dan torpedo antara MU-90 dan A244. Thales Seafire 4D AISA multifunction radar, similir dengan FDI Frigate, dipilih untuk memberikan pertahanan 3D long-range, pertahanan tersebut, dan kontrol air untuk misil Aster. Ia memiliki pengguna air air 300 km, dan dapat menetekan dan menjadikan lebih dari 800 objek simultan. Selain itu, sistem Saffran Paseo XLR EOIR, dan sistem Saffran NGDS Dekoi Launching, juga dipilih. Meskipun listan tersebut dan sensor ini, saya harus mengingatkan kepada Anda, bahwa pekerja utama MRCV, bukan sebagai pembangunan tersebut, tetapi sebaik sebagai kapal mati. Ia akan memiliki sistem berbagai kru dan autonomi, yang akan mengembangkan setiap pengetahuan yang kaya dan situasional, dan juga mengembangkan pertahanan, pengetahuan, dan operasinya. Saffran NGDS Dekoi Launching, tetapi dalam varian pengembangan, dan varian pemeriksaan maritim, sedang menetapkan MRCV, melalui Saffran NGDS Dekoi Launching. Dan melihat tren berkembangkan sistem autonomi dan AI, kita mungkin terkejut dengan apa yang MRCV akan mengembangkan dalam 4 hingga 5 tahun. Sebagai kapal tersebut 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 tersebut, seabang, selamat mengembangkan maritim adalah esensi untuk mengembangkan Singapura. Dan Singapura dan RSN sangat mengerti situasinya. Sebab itu mereka mempunyai pengetahuan navel konsisten, dan program modernisasi selama beberapa dekade. Mulai dari kapal tersebut 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 pada tahun 80 tahun, kapal tersebut 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 kapal tersebut 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 kapal tersebut 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 di tahun 2000. Dan sekarang, kapal tersebut tersebut kapal tersebut tersebut kapal tersebut tersebut dan MRCV. Tidak tersebut untuk mengatakan bahwa hari ini hanya Singapura dan RSN mempunyai kekuatan yang cukup untuk mengembangkan airnya sendiri di bagian dunia ini. Saya tahu itu tidak apapun-apapun. Tetapi tetap, bahkan berbandingan dengan tempat tersebut tersebut, kekuatan navelnya tersebut 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 tersebut. Ini menunjukkan komitmen Singapura untuk mengembangkan kapal tersebut tersebut di tempat yang penting. Dan program MRCV mengembangkan komitmen ini. fungsi utama MRCV sebagai kapal tersebut yang memperlukan untuk mengembangkan kekuatan navelnya, mempunyai fokus pada mengembangkan teknologi untuk mengembangkan kapalitas navelnya, dan juga mengembangkan RSN jalan tersebut tersebut dengan kekuatan navel. Saya tidak yakin bahwa MRCV akan mengembangkan kekuatan navelnya untuk mengembangkan perhatian navelnya untuk mengembangkan Dan itu saja untuk hari ini. Singapura 8,000 ton MRCV